Cara isi game PS2 menggunakan kabel R3 Cara ini dijelaskan dari awal sampai bisa main game PS2 Ini adalah konverternya ID atau USB SATA atau USB juga bisa Yang pertama bagaimana cara menyambungkan ke harddisk tipe SATA Ini adalah konverternya Ambil kabel SATA bawaan lalu colokkan disini Lalu kabel data satanya colokkan yang kecil ini Terus powernya colokkan ke adapter Jangan sampai kebalik ini Buletannya Samakan Kalau sudah Colok power SATA disini Kalau ingin mengisi yang tipe ID Begini caranya Colokkan yang Gede ini Yang Tipe jarum ini Colokkan disini Lalu Adapternya Langsung dicolok disini Jangan sampai kebalik Buletannya ini di atas Di harddisk juga di atas Kalau sudah Adapternya Bisa dicolok ke Listrik Lalu USBnya bisa dicolok ke komputer atau laptop Ini laptopnya Kalau sudah Download file di bawah Lalu ekstrak Kalau sudah Klik kanan Start Pilih Disk Management Cari harddisknya Yang tadi dicolok Disini saya menggunakan disk 2 Kalau sudah Klik kanan disini Lalu Delete Volume Yes Ini jangan ditutup dulu Yang kedua Buka Folder Winhip Yang tadi sudah Di download Klik kanan Winhip .exe Run as administrator Oke Lalu pilih Select Drive Samakan dengan yang ini Yaitu disk 2 Disini juga Drive 2 Lalu Oke Pilih 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 Kalau kalian menggunakan harddisk di atas 160GB Pilih yang 48bit Kalau di bawah 160GB Pilih 28bit Karena saya Harddisknya Di 80GB Berarti saya Pilih ini Kalau sudah Oke Lalu Format Drive ini biarin saja lalu klik ok yes, ok lagi selesai formatnya, tinggal ok ok lagi, berikut cara isi game di harddisknya pilih HDD image image file HDD image ok, lalu cari game PS2 yang berformat ISO yang sudah disiapkan disini saya akan pilih game Kingkong ini sudah formatnya ISO kalau sudah tinggal open start ok lalu sudah selesai, tinggal ok lalu exit ini bisa ditutup lalu bisa dikeluarkan dulu harddisknya lalu copot ini juga spot dulu jangan dicopot dari sini adapternya dulu kalau sudah ini bisa dicopot lalu siapkan flashdisk colokkan ke komputer kopikan folder bukan ini sama sistem ke dalam flashdisk copy lalu pastikan di flashdisk kalau sudah kita ke PS sebelumnya colokkan juga flashdisknya ke PS lalu pencet dan tahan segitiga sama bulet bersamaan dan nyalakan PS put mode ganti ke emas klik start pencet reset DPS geser kotak ke nomor tiga lalu pilih file browser pilih mask buka ini lalu arahkan ke dev21.hlf pencet ok atau bulet lalu press X to install atau pencet X untuk menginstall kalau sudah berhasil PS akan otomatis mati pencet dan tahan segitiga sama bulet secara bersamaan dan nyalakan PS buat mode balikin lagi ke dev2 pencet start pencet reset di PS ini flashdisknya bisa dibuka atau dicopot oke dan ini adalah game yang tadi kita isi King Kong coba kita memainkannya ijak anggita di PS 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton